Dan kali ini aku dapet villa yang super duper murah, harganya cuma 200 ribuan Dan ini boleh dibilang sangat-sangat worth it, boleh dibilang villa termurah dan terbagus yang pernah aku review ya Untuk harganya ya Hai guys, kembali lagi bersama aku, Peby dan Gio Di video kali ini adalah video yang banyak di request orang Yaitu adalah video villa murah di Bali Villa ini banyak sekali keunggulannya guys Ada private pool, pokoknya tempatnya luas, bersih, dan nyaman Dan lihat nih, kita berada kayak di ladang padi gitu ya Iya, adem banget, akhirnya sepulai-sepulai, view-nya bagus Soalnya tempatnya tuh deket dengan tempat wisata, yaitu adalah air terjun Dan monsternya ini memang nature dan Bali-Bali vibe banget deh Oke deh, tanpa banyak bicara, kita langsung aja cek sepertinya apakah villa murah 200 ribuan di Bali ini Oke, kita berada di depan villanya, mari kita masuk Masuk Heee Wow, begitu masuk langsung kelihatan pool Gede banget poolnya Lalu kita kesini cek, disini tuh ada kayak mini kitchen lah ya Iya, lengkap banget ya, ada waspapelnya Terus ada, eh ini kompor kecil Iya Terus ada ini, water heater Ada kulkas juga loh Iya, tapi dia udah kasih kita ini sih, minuman, terus ada kopi, gula, teh, mantap Untuk villa murah kayak gini sih, luar biasa ya, ada kitchennya ya, jadi bisa masak Mungkin kalau yang on the budget bisa masak indomie, telur, kayak gitu ya Iya, lumayan banget Jadi lebih irit Oh, ada peralatannya juga Iya, pastinya ada mantok Ini wangkot nyantai, mau pih di sini, kalau yang ngerokok juga bisa Terus ada tempat buat makan Ini kalau malam kayaknya romantis ya Romantis banget, ini kayak cocok buat dinner Jadi ngadep ke pool gitu Terus poolnya tuh kebuka, jadi kelihatan hijau-hijaunya juga Luas ya Luas banget Guys, ini baru masuk aja aku udah terkesan kayak, wow ini kayaknya gokil deh Iya, sama Ini bayangin loh, ini villa Ini bukan karena harga corona dia jadi semurah ini ya Memang sih, ada diskon untuk corona Tapi sebelumnya pun villa ini juga harganya murah banget Bayangin kalau di Bali yang dapet villa dengan preferred pool itu biasanya di atas 500-600 ribu ya Pasti, pasti Dan ini luas sih tempatnya, luas banget Ini poolnya gede banget, dan aku gak nyata seluas ini Kirain cuma kamar doang, karena ternyata ini bener-bener villa sih Biasanya juga tuh ada yang pool, tapi cuma pool-poolan tau gak? Iya, kayak cuma setengah dari sini gitu ya Cuma buat chillin, foto-foto Nah ini bener-bener pool yang bisa dipakai buat berenang, karena gede banget Sekarang kayaknya kita coba lihat kamarnya, apakah kamarnya bagus Oke, let's go Let's go Nah, kamarnya tuh di sebelah sini guys Nah, jadi pintunya tuh kita geser Wow, come on Wow, luas banget Wow, sangat estetik ya bun Aku suka ini kamarnya luas Gila, tapi aku suka bawahnya ini sih Wow, iya, lantainya bagus Ini kesannya tuh lebih mewah Dan juga kayak apa ya Bali-bali Vila-vila mewah Bali kan biasanya kayak gini nih Betul Ini gila di luas banget Terus ini see through ke luar Jadi kesannya kayak, wah kita lega banget di villa ini gitu Lihat view dari kamar aja sebagus ini Ada sofa gak nyangka sih Tuh, tempat tidurnya juga luas Maaf ya, ini agak berantangan tadi Jio Udah di luar coba Jadi ini queen bed Jadi buat dua orang pun nyaman gitu loh Iya Luas, bahkan kalau kita bertiga Jio di tengah masih bisa Terus ornamen-ornamennya kayak ini apa ya Balified banget ya Iya balified banget ya Nih guys, tradisional banget Dia kayak mencampurkan sih Antara modern sama tradisional ya Jadi nyaman banget di sini guys Terus ada AC tentunya Nih, salah tau orang nanya kan Ini villanya ada AC gak? Terus Walaupun murah tetep ada ya Iya Oke Terus ada TV Di sini Mbak Jay juga panjang banget Kayaknya ini bisa sambil buat kerja juga Iya Terus juga ada Wifi Oh, gratis Wifi Jijai Guys, ini aku gak nyangka banget Dapet kamarnya seluas ini Biasanya tuh kecil-kecil ya Apalagi villanya budget gitu ya 200 ribuan mah Biasanya gak usah banyak berekspektasi Kita pun pas datang kesini pun Gak terlalu banyak berekspektasi ya Kita lihat di foto-foto Di Airbnb nya sih bagus Cuma kadang foto kan bisa nipu juga Ataupun gak sesuai kan Tapi ternyata ini bener-bener sesuai Nih guys, lihat ya Di sebelah sini tuh jendelanya luas banget Jadi cahaya bisa masuk Dan juga kita bisa lihat Bagian luar Dan ini pemandangannya sih yang gokil ya Nuansanya itu nature banget Eh, kita cek dulu toiletnya Oh iya Oh iya Oh iya aku sampe lupa loh Terlalu amazed Sama view yang di depan ini sampe lupa Kita belum liat toiletnya guys Oke, be Sementara kan udah sangat Apa ya Menjanjikan ya Ada pool Ada tempat buat santai Ada kitchen Kamarnya luas Gede, bersih, nyaman Yang kita lihat toiletnya Apakah bagus juga Atau Mungkin mengecewakan Let's go Oh Oh my God Wow Ini terlalu bagus Oh ini udah kayak hotel mewah ya say Dia luas banget sih nyaman Wow Enggak nyamkak Enggak nyamkak Enggak nyamkak Masih ada desain-desain yang bagus gini Mungkin ya udah polos aja Cuma buat toilet doang kan Bagus banget Disini ada keramik Disitu ada kayak keramik batu-batu Iya kan Ini ada variasi Dan juga luas nih Ini tempat shower-nya ya Ini tempat buat toiletnya Ini juga bagus sih Iya bagus sih Terus ini ada washtuffle Ada kaca Dan disediain Ini sikan gigi Sabun sampo Seperti biasa Terus Ternyata masih ada tempat yang kayak ginian Buat gantung baju Ini berguna banget Bagi kita yang bawaannya Super doang banyak guys Sebenernya kita udah masuk Menyimpen banyak Iya guys Barang kita banyak Gimana Jio? Happy? 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 Nah ini tuh dari kamar Kita langsung bisa keluar juga Jadi ada feed foodnya gitu Terus Ini ruang santai lagi Wow Oh my god Ada bean bag Buat nyantai Sambil mending mati matahari Di pagi hari Berjemur ya Iya Dan ada gajebo Sempet-sepet ya Mereka bikin gajebo disini Lihat banget sih ini sumpah Ini kayaknya Kalau harga yang normalnya ya Harga biasa ini Harusnya Rp. 800.000 Tidak kayak gini Ini kalau dijualnya Rp. 600.000 Rp. 700.000 Pasti orang gak akan komplain Karena bagus Bagus banget Ini luas banget guys Terus ada kayak tamannya gini Terus bisa Langsung bisa akses ke pool juga Iya Nah dari pool Bisa nyambung juga ke Hati-hati Laman 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 Ini Wow Luas 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 Guys amazing banget ini villanya Vila gak nyangka bisa ketemu villa yang Sangat Super duper worth it banget Aku kayaknya bisa kayak pengen balik ke villa ini gitu sih Kayak misalnya lagi penat Lagi pengen refreshing Tapi on the budget Gak mau keluarin duit mahal-mahal Yuk lah deh ke villa ini lagi Iya Apa nama villanya Ini villa mule Nanti aku kasih link di deskripsi Kayak bisa cek aja Itu Ini kayaknya adanya di Airbnb ya Ini gak di Andros ya guys Jadi bener-bener review sendiri Dan ini gokil sih Nih Mau berenang nanti deh Kayaknya seru Oh mantap banget akhirnya Ini dingin atau enggak Segar Anget Iya segar Oh iya guys ada satu hal lagi Villa ini walaupun cuma 200 ribuan Dia itu udah include dengan breakfast buat dua orang Gila ya Kokil ya Jadi breakfastnya itu ada nasi goreng Nanti ada kayak Kopi, teh Buah-buahan Ya kayak gitu-gitu guys Jadi lumayan loh Nggak sih mau bisa Breakfast Kita breakfast Pasti udah mau habis 100 ribu Iya Oke deh guys Kurang lebih seperti itu video villa murahnya Lokasinya itu berada di daerah Gianyar Bali Tapi di sini itu sebenernya banyak tentap wisata ya Deket juga ke Ubud Terus banyak waterfall atau air terjun ya di sini See you in my next video Mungkin akan aku buat lagi villa-villa murah seperti ini Jangan lupa like ya Kalau kalian suka Nanti akan aku bikin lagi guys Bye Sub indo by broth3rmax